selamat menikmati 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 Akar pangkat 3 suatu bilangan Oke untuk yang nomor 1A Ini kita gunakan Pond faktor terlebih dahulu Seperti ini ya Akar pangkat 3 dari 8 Ini kita Cari faktorisasi primanya 8 ini kita bagi 2 Itu hasilnya adalah 4 4 kita bagi 2 Hasilnya adalah 2 Jadi 8 itu Sama dengan 2 x 2 x 2 Atau 2 pangkat 3 Nah Akar pangkat 3 dari 8 Itu kan sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 Dengan demikian hasilnya adalah 2 Kalau akar pangkat 3 Akar pangkat 3 Dari A pangkat 3 Maka Hasilnya adalah A Itu adalah rumusnya Jadi kalau ini sudah Akar pangkat 3 Ini adalah bilangan pangkat 3 Ini adalah akar pangkat 3 Maka kita bisa coret ya Hasilnya adalah A Ya Sama dengan ini Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 Maka kita bisa hilangkan akar pangkat 3 nya ini Dan kita Ketahui hasilnya adalah 2 Ya Oke untuk yang nomor 2 Akar pangkat 3 dari 125 Kita masih gunakan Pond faktor ya Faktorisasi prima Ya 125 Tidak bisa kita bagi dengan 2 Ya Karena ini adalah bilangan ganjil Kita bagi 3 Juga tidak bisa Maka Kita bagi 125 Kita bagi dengan angka 5 125 dibagi 5 Hasilnya adalah 25 Ya 25 dibagi 5 Hasilnya adalah 5 Jadi 125 itu Sama dengan 5 x 5 x 5 Atau 5 pangkat 3 Oke Kita tuliskan disini Akar pangkat 3 dari 125 Itu Sama dengan Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 Oke Ingat ya Rumus ini ya Maka kita hilangkan Akarnya menjadi 5 Jadi akar pangkat 3 dari 125 Hasilnya adalah 5 Ya Oke Lanjut ke soal nomor 3 Akar pangkat 3 dari 343 Ya Ketemunya adalah 7 Ya Ini caranya adalah sebagai berikut Ya Masih kita gunakan Poin faktor ya Faktorisasi prima Oke Akar pangkat 3 dari 343 Ini bilangan Ganjil ya Tidak bisa kita bagi 2 Terus tidak bisa kita bagi dengan 3 Bagi 5 juga tidak bisa Maka coba kita bagi dengan 7 343 Dibagi 7 Hasilnya adalah 49 49 dibagi 7 Hasilnya adalah 7 Ya Sudah tidak bisa dibagi lagi ya Maka 343 itu Sama dengan 7 x 7 x 7 Atau 7 pangkat 3 Maka kita bisa lanjutkan dengan Ini ya Akar pangkat 3 dari 343 Itu sama dengan akar pangkat 3 dari 7 Pangkat 3 Ya Maka hasilnya adalah 7 Ya Oke Kita lanjutkan ke soal yang D Akar pangkat 3 dari 512 Hasilnya adalah 8 Ya Kita masih gunakan Pohon faktor ya Faktorisasi prima ya Untuk yang nomor D Akar pangkat 3 dari 512 Kita kasih cara 512 Kita bagi 2 itu Hasilnya adalah 256 256 Dibagi 2 Sama dengan 128 128 Dibagi 2 Hasilnya adalah 64 64 dibagi 2 ya Ini maaf ini dibagi 2 Hasilnya adalah 32 32 dibagi 2 Hasilnya adalah 16 16 dibagi 2 Sama dengan 8 8 bagi 2 Sama dengan 4 4 dibagi 2 Hasilnya adalah 2 Ya Ini banyak sekali 2 nya Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ya Nah karena Yang diinginkan adalah Akar pangkat 3 Maka kita Ubah seperti ini ya Akar pangkat 3 ini Ini kan 2 pangkat 9 tadi Kita Tuliskan 3 3 3 3 tambah 3 itu 6 6 tambah 3 sama dengan 9 Sama saja ya Akar pangkat 3 dari 2 Pangkat 3 kali 2 Pangkat 3 kali 2 Pangkat 3 Ingat Tadi kalau akar pangkat 3 Ketemu pangkat 3 Seperti ini Kita bisa hilangkan Akarnya Menjadi 2 kali 2 Kali 2 2 kali 2 sama dengan 4 4 kali 2 sama dengan 8 Jadi akar pangkat 3 Jadi akar pangkat 3 dari 512 Itu hasilnya adalah 8 Ya Oke Kita lanjutkan ke soal yang E Akar pangkat 3 dari 1000 Kita masih gunakan Faktorisasi prima ya Sekali lagi Akar pangkat 3 dari 1000 1000 ini kita bagi dengan 2 Ini bisa ya Hasilnya adalah 500 500 kita bagi 2 250 250 Ini masih bisa kita bagi dengan 2 Hasilnya adalah 125 Nah 125 sudah tidak bisa dibagi 2 Ya karena ini bilangan Ganjil ya Nah 125 juga tidak bisa kita bagi dengan 3 Maka kita langsung bagi dengan 5 125 dibagi 5 Hasilnya adalah 25 25 dibagi 5 Hasilnya adalah 5 Maka 1000 itu adalah 2 kali 2 kali 2 Kali 5 kali 5 kali 5 Dengan demikian 1000 itu Sama juga dengan 2 Pangkat 3 Kali 5 Pangkat 3 Maka Akar pangkat 3 dari 1000 Sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 Kali 5 pangkat 3 Ya Sama dengan 2 Kali 5 Ya Akarnya hilang ya Karena ini Pangkatnya sudah sama Yaitu pangkat 3 Jadi hasilnya Akar pangkat 3 dari 1000 Adalah 2 kali 5 Yaitu 10 Ya Cukup jelas ya teman-teman Untuk jawaban yang E Ini yang E Kita lanjut ke soal yang Nomor 1F Nah ini sudah mulai kita gunakan Tabel ya Untuk yang 1F Akar pangkat 3 Dari 1331 Hasilnya adalah 11 Caranya adalah sebagai berikut Kita gunakan Tabel Ya Oke Kita gunakan tabel Akar pangkat 3 dari 1331 Bilangan dalam Akar ini adalah Seribuannya Karena 1300 Maka Angka puluhan hasil Akar pangkat 3 Itu adalah 1 Maka angka puluhannya adalah 1 Ya Kita lihat di tabel ya Kalau 1000 sampai 7999 Belum sampai 8000 Maka angka puluhan Hasil akar pangkat 3 Itu adalah 1 Ya Oke Kita kembali ke soal tadi Akar pangkat 3 Dari 1331 Ini bilangan dalam akar Ini seribuannya 1300 Maka seribuan Maka angka puluhannya Ini hasilnya adalah 1 Sekarang kita lihat Angka satuannya Angka satuan dalam akar Ini adalah 1 Belakangnya ini adalah 1 1 Maka angka satuannya Tetap 1 Ya Kita lihat di tabel Angka satuan Bilangan dalam akar Ini kalau Angka satuannya 1 4 5 6 9 Dan 0 Ya Ini ada juga 0 nya Ini Maka angka satuan Hasil akar pangkat 3 Ini adalah Tetap Ya Tetap 1 4 5 6 9 Atau 0 Ya Nah Kalau Angka satuan Bilangan dalam akar Itu adalah 2 Hasilnya 8 Kalau angka satuan Bilangan dalam akar Itu 3 Angka satuan Hasil akar pangkat 3 Adalah 7 Ya Kalau angka satuan Bilangan dalam akar Itu 7 Maka angka satuan Hasil akar pangkat 3 Adalah 3 Angka satuan Bilangan dalam akar Itu 8 Angka satuan Hasil akar pangkat 3 Adalah 2 Ya Ini tabelnya Kita ingat-ingat Ya Oke Dalam soal nomor 1F Angka satuannya Adalah 1 Maka Hasilnya Angka satuannya Tetap 1 Jadi hasil Akar pangkat 3 Dari 1331 Adalah 11 Ya 1 dan 11 Ya Oke ya Supaya lebih Jelas lagi Mari kita lanjutkan Ke soal nomor 1G Ya Nah 1G Berapakah Akar pangkat 3 Dari 1728 Oke Bilangan dalam akar Ini seribuan Masih seribuan Masih kurang dari 8000 Maka puluhan Hasilnya adalah Maka angka puluhan Hasilnya adalah 1 Ya Nah Angka satuannya Sekarang kita lihat Angka satuannya 8 Ya Angka satuannya 8 Maka dalam Hasil akarnya Ini Ya Bila Angka satuan Bilangan dalam akar 8 Maka angka satuan Hasil akar pangkat 3 Adalah 2 2 Ya Nah ini Angka satuan Dalam akarnya Itu kan 8 Maka Angka satuan Hasilnya adalah 2 Jadi Hasil Dari Angkar pangkat 3 Dari 1728 Adalah 12 1 dan 2 Ya 12 Oke Lanjut ke soal Yang 1H Berapakah hasil Dari akar pangkat 3 3375 Ya Oke Bilangan dalam akarnya Adalah 3000 Masih belum 8000 Maka Angka puluhan hasilnya Adalah 1 Ya Ini ya Kita lihat tabelnya Ya 1000 sampai 7999 Angka puluhan hasil Akar pangkat 3 Adalah 1 Ya Oke Jadi Untuk yang akar pangkat 3 Dari 3375 Ya Angka puluhan hasilnya Masih tetap 1 Sekarang kita lihat Angka satuan Dalam akar Itu adalah 5 Ini kan satuannya 5 Ya Kita lihat di tabel Kalau 5 Angka satuan Bilangan dalam akar Kalau 5 Ya Angka satuan hasil Akar pangkat 3 Adalah tetap Tetap 5 Ya Oke Dengan demikian Hasil dari Akar pangkat 3 3375 Adalah 1 dan 5 15 Ya Oke Begitu ya Teman-teman ya Cukup jelas ya Sekarang kita lanjut Ke yang I Soal terakhir Untuk nomor 1 Berapakah Hasil Akar pangkat 3 Dari 8000 Nah ini pas ya 8000 Bilangan dalam akarnya 8000 Maka Angka puluhan hasilnya Adalah 2 Sampai disini ya Sekarang kan 8000 8000 Sampai 26999 Itu Angka puluhan hasil Akar pangkat 3 Adalah 2 Ya Oke Bilangan dalam akar Itu 8000 Maka Angka puluhan hasilnya Adalah 2 Sekarang kita lihat Angka satuannya Angka satuan dalam akar Itu adalah 0 Ini 0 kan Maka Maka hasil Angka satuan Hasilnya Tetap 0 Ya Kalau 0 1 4 5 6 9 Itu Tetap Ya 1 4 5 6 9 Dan 0 Itu Angka satuan Hasil akar pangkat 3 Tetap Ya Jadi Hasil dari 3000 Angka pangkat 3 Dari 8000 Adalah 20 Ya 2 dan 0 Bagaimana Kalau Akar pangkat 3 Dari 8000 Itu Kita Gunakan Cara Pond faktor Atau faktorisasi prima Bisa juga Ya Caranya adalah Seperti ini Cuman Agak panjang Ya 8000 Kita bagi 2 Itu 4000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 500 500 250 250 250 Masih bisa Dibagi 2 Hasilnya adalah 125 Ya 125 Dibagi 5 Itu 25 25 Dibagi 5 Adalah 5 Ya Jadi 2 nya ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 2 nya ada 6 Atau 2 pangkat 6 2 pangkat 6 Itu sama dengan 2 Pangkat 3 Kali 2 pangkat 3 Ya Sama saja ya Nah Jadi 8000 Itu adalah 2 pangkat 3 Kali 2 pangkat 3 Kali 5 nya ada berapa 1 2 3 Kali 5 Pangkat 3 Jadi Akar pangkat 3 Dari 8000 Sama dengan Akar pangkat 3 Dari 2 Pangkat 3 Kali 2 Pangkat 3 Ini Asalnya dari 2 pangkat 6 Tadi ya Kita Jabarkan menjadi 2 pangkat 3 Kali 2 pangkat 3 Jadi Akar pangkat 3 Dari 8000 Sama dengan Akar pangkat 3 Dari 2 Pangkat 3 Kali 2 Pangkat 3 Kali 5 Pangkat 3 Ya Kita hilangkan akarnya Menjadi 2 Kali 2 Kali 5 2 x 2 sama dengan 4 4 x 5 sama dengan 20 Hasilnya sama Jadi hasil akar pangkat 3 dari 8000 Adalah 20 Oke demikian ya teman-teman Untuk kesempatan kali ini Kita kerjakan Kita bahas dulu yang nomor 1 Untuk yang nomor 2 sampai nomor 4 Kita Sampaikan pada video Selanjutnya Atau video yang lainnya Ini sudah dikerjakan Tinggal nanti pembahasannya saja Baik demikian teman-teman Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini Terlalu cepat Ada yang kurang jelas Atau bahkan ada kesalahan Saya mohon maaf sekali lagi Mari kita akhiri Video pembahasan kali ini Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar Agar ilmu yang kita dapatkan Bisa Bermanfaat Berkah Bisa bertahan sampai kita tua nanti Bisa berguna bagi kehidupan kita Pada masa sekarang Maupun masa yang akan datang Kita berdoa setelah selesai belajar Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh